Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mereset akun belajar.id pada bapak ibu guru dan juga siswa dimanapun kalian berada apabila kalian mengalami sebuah masalah lupa password pada akun belajar.id maka akun tersebut bisa di reset lalu siapakah yang bisa meresetnya yang bisa mereset adalah bapak ibu kepala sekolah atau tata usaha yang akunnya ada esensinya admin.smb belajar.id tadi ini misalkan saya mau masuk menggunakan akun saya ternyata akunnya passwordnya saya lupa terus bagaimana langkahnya maka saya akan melakukan bagian tata usaha kemudian bagian tata usaha atau admin admin itu di sekolah SMP maupun sekolah yang lainnya yang memiliki akun admin itu adalah di bagian kepala sekolah ataupun tata kemudian masuk menggunakan email dari admin.google.com dan kemudian masuk menggunakan email dari admin.google.com yang bisa melakukan reset adalah dengan ekstensi at admin.google.com saya adalah SMP.SMP.Belajar.id yang pegang adalah tata usaha ini masuk dan akun admin seperti ini kemudian di dalam akun admin belajar.id fasilitas yang ada adalah fasilitas pengguna unit organisasi keamanan dan dukungan ini beda dengan kalau adminnya adalah admin untuk G Suite for Education khusus untuk misalkan sekolah sh.id maka disini akan banyak sekali jadi kita akan ada pembatasan fungsi admin adalah di akun belajar.id hanya berfungsi untuk mereset bapak ibu semuanya kalau ada masalah jadi ini masuk ke pengguna silahkan klik pengguna kemudian dari pengguna ini akan dimunculkan ini akan dimunculkan email-email di sekolah bapak ibu jadi tidak akan masuk ke sekolah yang lainnya dia hanya di sekolah bapak ibu baik itu dari siswa maupun guru maupun tata usaha kemudian tadi 6 emailnya dimasukkan 4 kata kuncinya saya Sigit kemudian Sigit ini bisa dari nama depan bisa atau email dimulai dengan Sigit nah ini ada pilihan-pilihan seperti ini misalkan menggunakan kata depan mulai dengan Sigit ini akan muncul ini Sigit Soryono email saya Sigit Soryono 01 at guru SMP ini saya kalau saya menggunakan email email dimulai dengan nama Sigit ini ini sama jadi maksudnya sama kemudian di falsitas ini saya nama status nanti ini ada falsitas namanya Reset Sandi kita klik kemudian pilihannya apakah buat secara otomatis kalau dibuat secara otomatis ini diaktifkan ini nanti akan tereset otomatis tapi kalau ini nanti bingung juga Resetnya apa namanya maka ini di aktifkan kemudian kata Sandi baru dimasukkan kalau sudah nanti tinggal di klik pagar di klik Reset ini ini sudah saya masukkan password baru kemudian dari password baru ini bisa dilihat ini diaktifkan nanti kelihatan passwordnya ini saya tutup aja ya kemudian ini tinggal di Reset klik Reset setelah klik Reset akan muncul kata Sandi seperti ini ini bisa disalin kata Sandinya kemudian nanti bisa dikirim lewat WA atau juga jadi setelah di Reset tadi itu tinggal dikirim ke pengguna lewat WA atau lewat pesan singkat lewat WA bisa lewat email pun juga bisa di email kan ke nah gimana kalau emailnya lupa pakai WA saja jadi nanti alamat emailnya apa password barunya apa seperti itu kalau sudah ini nanti silahkan bisa keluar atau logout jadi ini tinggal logout lagi keluar seperti itu oke teman-teman selamat mencoba kalau ada kesalahan atau admin yang lupa dengan email maupun passwordnya bisa dilihat melalui wasitas admin pada akun belajar.id terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba